Duel Al-Sambab vs Al-Nasr tersanji pada pekan ke-7 Liga Arab Saudi 2024-2025. Mentas di Al-Sambab Klub Stadium Riyad, Jumab, 12 Oktober 2024 atau Sabtu Dinihari Waktu Indonesia Barat. Pertanungan berakhir dengan skor akhir 2-1. Al-Dazir selaku tim tamu keluar sebagai pemenang. Pertanungan sendiri berlangsung sangat seru, terutama mid-mid akhir. Al-Nasr membuka keunggulan berkat goal Emerick Laporte saat lagu berjalan 69 menit. Sadio Mane sempat mengetarkan jala gawang Al-Sambab pada menit ke-83. Hanya saja goal dari ex-penyerang Liverpool itu jadi ruasit. Pelatian al-Nasr Stefano Pioli masukkan Ali Al-Hassan guna menambah tenaga pilih di tengah. Apasnya hanya 3 menit setelah menginjak rumput larangan, Ali Al-Hassan mengetanggap bunuh diri. Skor jadi imbang satu sama, kekegilaan terjadi sepanjang masa in-day time. Ternyata akhir yang tak masuk akal baru seduji mulai. Pemain pengganti Al-Hassan, Abdul Rahman Garib, diketungkan oleh back-back Brazil Robert Renan, berdua menunjuk titik penalti. Goal harus menuju lama, karena beberapa pemain lawan mencoba merebut titik penalti. Menit ke-95, Cristiano Ronaldo menyebabkan gol tiap penalti untuk memulihkan keungguan Al-Nasr. Torean di jalan al-Sambab menandai gol ke-907, Ronaldo di sepanjang karinya. Cristiano Ronaldo menyebabkan gol tiap penalti untuk Al-Nasr. Pemain pengganti, Stefano Pioli menyebabkan keungguan seperti mereka biasanya di mana Ronaldo menyebabkan. Menyebabkan gol tiap penalti. Ya, ini penalti yang hebat. 5 menit berselang, Al-Nasr kehilangan satu pemain kunci Muhammad Sinakan melakukan pelanggaran yang berbuah kartu kuning kedua. Pelanggaran itu sekaligus berhadiah penalti buat Al-Sambab. Disinilah peran Ronaldo sebagai kapten muncul. Seat server langsung menghampiri kipri Al-Nasr yakni Bento untuk memberikan motivasi dan semangat agar bisa mengatasi tendang penalti lawan. Bento dengan seksama mendengarkan kata demi kata yang terucap dari Cristiano Ronaldo. Memang dasar belum rezeki. Tumpuan rumah gagal menyamakan kedudukan dan Abdirazhak Hamid Allah gagal nyekor lama ditikuti. 30 menit akhir dibunyikan kedudukan tak berubah ke kemenangan judul New League of Al-Nasr. Berkat berisikan motivasi dari Ronaldo, Bento akan jadi kebobolan untuk kedua kalinya. Bento menang mental, pelang berendang penalti dari Al-Sambab. Bola yang berendang jagal masuk ke jalan Al-Nasr. Hasil ini, mendapatkan Al-Nasr di posisi kedua klasemen. Yang berlangsung dengan kawan, mengoleksi 17 poin. Tertepat 4 poin dari Al-Nasr selagi pemucak label. Ada pun Al-Sambab menggigit tanggal keempat dengan 12 poin. Selain menjadi judul selamat Al-Nasr, Ronaldo punya catatan sempurna. Selain penaltinya di Liga Pro Saudi. Dikutip akun Twitter at TimelineCR7, Sabtu 19 Oktober 2024, Cristiano Ronaldo ternyata sudah mengambil 19 penalti yang diberikan kepadanya. Dari 19 kesempatan tersebut, Ronaldo belum pernah gagal dalam mencetakul lawan tim putih. Kini gol itu yang menjadi gol ke-907 bagi Cristiano Ronaldo. Gimana seperti yang diketahui, bintang Al-Nasr itu punya misi untuk mencetak seribu gol sebelum pensiur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!